Kita mengantisipasi terjadinya bencana yang sering terjadi di wilayah Sumedang. Masuk kami Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Polres Sumedang melaksanakan apel bersama Basarnas, BPBD, Tagana, dan PMI di wilayah Kabupaten Sumedang, serta simulasi untuk korban bencana yang dilakukan langsung oleh Basarnas. Polres Sumedang bersama elemen penanganan bencana melakukan apel untuk mengantisipasi bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang dan Bupati Sumedang meninjau langsung unit kendaraan dalam mengantisipasi bencana. Apel tersebut dilanjutkan dengan simulasi pertolongan korban yang terjebak dari reruntuhan rumah yang dilakukan langsung oleh Basarnas, Tagana, anggota TNI, dan PMI di wilayah Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang mengatakan dalam penanganan kali ini, pihaknya mengantisipasi langsung dan bergabung dengan elemen penanganan bencana. Kapolres Sumedang mengajak setiap polsek untuk selalu berkoordinasi langsung agar penanganan bencana dapat ditanggulangi dengan cepat. Menurut Kapolres Sumedang, titik rawan bencana di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu Cadas Pangeran, Jati Gede, dan Ujung Jaya. Simulasi tadi kita laksanakan memang kemarin kita sempat melaksanakan latihan di pimpin oleh rekan-rekan dari Basarnas. Ini adalah kejadian real, artinya kejadian real yang sering terjadi. Kita tidak melakukan simulasi yang terlalu berat, evakuasi korban itu yang paling penting, kemudian penanganan awal. Ini memberikan gambaran kepada kita semua apa yang dilakukan manakala terjadi hal yang seperti kita simulasikan. Sehingga semuanya bisa siap, seluruh instansi yang ada. Karena tadi itu, bahwa kita terdiri dari berbagai unsur, berbagai instansi, dinas, stakeholder. Kalau kita tidak lakukan koordinasi dengan baik dari awal, tentunya pada saat pelaksanaannya, kemungkinan bisa terjadi tidak berjalan lancar. Dengan adanya simulasi tersebut, penanganan bencana diharapkan bisa selesai dengan cepat, serta Sumedang bisa menjadi kabupaten yang mampu menangani setiap bencana dengan cepat dan tuntas.